Cewek ini kecanduan makan pasir? Jadi guys, sejak kecil dia itu suka banget makan pasir Sampai-sampai dia dimarahin ibunya, tapi dia tetap gak peduli Suatu hari dia pun periksa ke dokter Dan ketika dicek, ternyata giginya itu pada rusak karena sering makan pasir Dia pun gak boleh keluar rumah karena takut bakal makan pasir lagi Tapi pas umur dia sudah besar, dia pun pergi untuk merantau Dan dia masih suka makan pasir guys Karena itu giginya jadi rusak dan diganti dengan gigi besi kayak gini Dia pun disarankan dokter untuk makan es batu saja Dan ternyata dia juga suka banget sama es batunya guys Cowok ini bakal meninggal kalau berhenti minum Jadi guys, dulu di sekolahnya ada lomba minum-minuman bersoda Dan disitu dia yang paling banyak minumnya tuh Alhasil dia jadi pemenangnya guys Tapi setelah itu, kepalanya jadi pusing dan dia jatuh pingsan tuh Ketika bangun, dia sudah berada di rumah sakit Dan sejak saat itu, dia sudah tidak boleh minum-minuman bersoda lagi Tapi setelah itu, dia jadi haus terus Sampai-sampai setiap 5 menit, dia tuh harus minum air terus Bahkan dia juga bisa minum segalon dalam sehari Kata dokter, ini adalah akibat dia yang terlalu banyak minum-minuman bersoda Dan akhirnya sekarang dia harus minum obat setiap hari guys Kasian banget ya Cewek ini ngefits banget sama opa Korea yang ganteng guys Dia sampai nyuruh suaminya untuk pakai topeng idolanya kayak gitu Katanya dia itu sudah bosan sama wajah suaminya Dia cuma mau lihat wajah opa-opa Korea Dia juga nempelin poster idolanya di tembok kamarnya Suatu hari, dia dapet info kalau idolanya itu mau ngadain konser Dia maksa-maksa minta uang untuk beli tiket konser yang mahal guys Padahal si suami gak punya uang Tapi si cewek maksa-maksa dan marah-marah kayak gitu Cewek ini sudah tidak bisa dibilangin Karena dia ngefits banget sama opanya itu Sampai akhirnya pas dia lagi asik memandangi poster Eh dia malah ditarik oleh tangan yang muncul dari poster itu Dan akhirnya cewek ini masuk ke dalam poster selamanya guys Kasian banget ya guys Guys, bantu bayi ini mengambil susunya guys Menurut kalian jalan mana yang menuju susu sang bayi? Sekali lagi, jalan mana yang menuju susu sang bayi? Jalan A, B, C, atau D guys Kalau kalian baik, coba jawab di kolom komentar Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe Youtube Juliato Oficial